5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Hai, selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik dan sehat ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik di kelas 2 Kita belajar di tema 3, tugasku sehari-hari Subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial Pembelajaran yang pertama Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Siswa kelas 2 rajin belajar Mereka sering belajar kelompok Ibu guru membimbing siswa dalam kerja kelompok Semua siswa menghormati guru Semua guru menyayangi siswa Selama kerja kelompok Antarsiswa ini saling bekerja sama Menghormati guru dan menyayangi teman adalah tugas siswa Adik-adik apakah kalian pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian? Kalau kalian sedang belajar dari rumah mungkin tidak bisa ada tugas kelompok ya adik-adik ya Kalian harus kerjakan tugas kalian sendiri Tapi mungkin kalian di sekolah pernah bekerja kelompok dengan teman-teman kalian Nah ketika bekerja kelompok kita harus saling menghormati Apakah adik-adik menghormati guru dan menyayangi teman kalian? Bacalah teks drama berikut ini dengan seksama Nah disini ada drama yang berjudul Si Ulat dan Si Semut Yang dibuat oleh Kak Agung Hastomo Suatu ketika si ulat menemukan buah apel manis di ranting pohon yang tidak begitu tinggi Wah apel Pasti rasanya manis Coba ah Kata si ulat Si ulat bersiap menyantap apel itu Tapi tiba-tiba Hei ulat Apa kamu tidak melihat ada aku disini? Apel ini milikku Aku yang lebih dulu menemukannya Jadi aku yang berhak memilikinya Pergi kamu Kata si semut Pergi kamu dari sini Sebelum ku panggilkan teman-temanku untuk mengusirmu Lalu si ulat menjawab Hei semut Jangan begitu dong Apel ini kan besar dan bulat Jadi cukup untuk kita makan berdua Tapi si semut berkata Tidak bisa Apel ini milikku Aku yang pertama kali menemukannya Jangan coba-coba kamu memakannya Pergi sana Cari apel yang lain Kata si semut Apa kamu bilang? Sini kalau berani Ini si ulat mulai menantang adik-adik Siapa takut? Jawab semut Rasakan gatalnya bulu-buluku nanti Kata si ulat Si semut dan si ulat Yang hendak berkelahi Saling gigit Tiba-tiba mereka kaget Wah ada apel besar Lumayan siang-siang begini Kata seorang anak adik-adik Si semut dan si ulat Berhenti berkelahi Mereka saling memandang Lalu si semut berkata Ada juga yang mau makan apel ini Lalu ulat punya ide adik-adik Bagaimana kalau dia yang makan Kita tidak dapat apa-apa dong Si semut dan si ulat berpikir Aku ada ide Kata si semut Kita takut-takuti saja bagaimana Lalu si ulat berkata Baiklah aku setuju dengan ide itu Begitu si anak itu hendak Memakan apel itu Si semut dan si ulat Segera beraksi Semut berdiri di atas kepala si ulat Menjadi hewan baru Yang mengerikan adik-adik Lalu si anak berteriak Tolong Ada hewan aneh Tolong Kata si anak Sambil lari terbirit-birit Si semut dan si ulat ini ketawa adik-adik Hahaha Ini gunanya berteman Yuk kita makan apel ini bersama-sama Nah disini akhirnya si semut dan si ulat ini Saling berbagi apel Sangat menarik ya ceritanya Nah adik-adik Mengapa si ulat dan si semut tadi bertengkar Ya karena mereka saling berebut apel ya adik-adik ya Lalu Mengapa akhirnya si ulat dan si semut bekerja sama Karena apel yang mereka ini akan diambil siapa? Akan diambil seorang anaknya Akhirnya mereka bekerja sama Supaya anak ini tidak jadi mengambil apelnya Apakah akibat dari bersikap sombong kepada teman? Nah adik-adik Kalau kita bersikap sombong kepada teman Otomatis teman tidak akan suka dengan kita Teman-teman akan menjauhi kita Jadi kalian tidak boleh menjadi anak yang sombong ya Apakah akibat sikap serakah kepada teman? Nah tadi si semut tadi serakah ya Padahal si ulat ingin berbagi sebenarnya Tapi si semut berkata Tidak boleh Ini milik aku sendiri Nah kalau kita serakah kepada teman Teman-teman akan jauh kepada kita Teman-teman tidak suka kepada kita Teman-teman juga tidak akan mau berbagi dengan kita Itu akibat jika kita serakah kepada teman Dapatkah adik-adik hidup sendiri Tanpa bantuan teman atau orang lain? Nah kita adik-adik disebut mahluk sosial Makhluk sosial itu mahluk yang tidak bisa hidup sendiri Tanpa bantuan orang lain Maka disini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita tidak bisa hidup sendiri Tanpa bantuan teman atau orang lain Ibu guru mengingatkan Siti dan teman-teman untuk selalu bekerja sama Kita tidak dapat hidup sendiri Semua orang membutuhkan orang lain Manusia adalah makhluk sosial Hari ini ibu guru memberi di tugas secara kelompok Setiap kelompok harus bekerja sama Tugasnya adalah membuat prakarya dengan bahan alami Sebelum membuat prakarya Setiap kelompok itu menyiapkan bahan Nah bahan-bahan yang digunakan adalah biji-bijian Nah ini adalah bahan yang digunakan oleh siswa untuk membuat prakarya Jadi siswa diminta untuk membeli bahan-bahan ini Ada biji jagung, ada kacang tanah, ada kacang kedelai, ada kacang hijau Nah siswa membeli biji-bijian ini dengan harga Biji jagungnya harganya seribu Kacang tanah seribu Kacang kedelainya dua ribu Lalu kacang hijaunya seribu rupiah Nah sekarang coba kita akan hitung total harga belanjaan Siti Nah dengan tabel di bawah ini Biasanya kalau kita membeli sesuatu Itu kita akan mendapatkan namanya nota Dik-dik ya memberi barang itu kita mendapatkan nota Nah di nota itu akan tercantum nama barang, harga, dan total harganya Contohnya seperti tabel ini Kacang hijau itu harganya seribu rupiah Kacang kedelai harganya dua ribu rupiah Lalu kacang tanah harganya seribu rupiah Jagung harganya seribu rupiah Maka total harga belanjaan Siti ada berapa? Ya kita jumlahkan semuanya Seribu ditambah dua ribu Ya tiga ribu Tiga ribu ditambah seribu Empat ribu Empat ribu ditambah seribu Lima ribu Jadi total belanjaan Siti ada lima ribu Nah selain membeli biji-bijian Siti dan kelompoknya ini membeli alat dan bahan lainnya Nah alat dan bahannya adalah gulungan kertas ya Harganya lima ratus rupiah Lalu ada lem harganya seribu Ada pena atau pulpen harganya seribu Ada gunting harganya seribu Dan penggaris harganya lima ratus rupiah Nah disini berapa jumlah keseluruhan harga belanjaan Siti? Nah pena tadi harganya adalah seribu Gunting dua ribu Penggaris lima ratus Lem seribu Kertas gulung harganya lima ratus Maka jumlah atau keseluruhan harga belanjaan Siti ada berapa? Kita jumlahkan Seribu ditambah dua ribu Tiga ribu Tiga ribu ditambah lima ratus Tiga ribu lima ratus ditambah seribu Empat ribu lima ratus ditambah lima ratus Lima ribu berarti total belanjaan Siti dalam membeli alat dan bahan itu adalah lima ribu rupiah Ayo membuat bingkai foto dari biji-bijian Nah adik-adik Biji-bijian bisa kita buat karya seni untuk menghias bingkai foto Nah bagaimana ya cara membuatnya? Perhatikan disini Ini adalah alat dan bahan yang perlu kita siapkan Bahannya ada karton, lem, kacang tanah, biji jagung, kacang hijau, kacang kedelai Lalu ada foto kita Nah alat yang digunakan adalah pena, gunting, penggaris Kita siapkan dulu semuanya adik-adik Setelah itu cara membuatnya Yang pertama guntinglah karton membentuk persegi panjang Hati-hati ya saat menggunakan gunting Lalu yang kedua berilah garis di setiap pinggiran karton untuk membuat bingkai Nah setelah itu langkah selanjutnya adalah Tempelkan biji yang kamu pilih di setiap sudut karton Lalu berilah lem terlebih dahulu sebelum menempelkan biji Setelah bingkai terpasang Terpasang dengan biji-bijian ya adik-adik Kalian bisa pasang foto kalian di tengah ini Nah jadilah bingkai foto kalian dari hiasan biji-bijian Coba adik-adik praktekkan ya di rumah kalian masing-masing Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 3 subtema 4 pembelajaran yang pertama Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya